Ya jadi mungkin gue dianggap orang seksi dan emang sih secara faktanya gue jarang mandi. Balik lagi bersama gue Kania Cita di Breakdown. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu postingan instastory orang yang di mention ke gue. Dan kebetulan isinya tuh soal logika gitu. Jadi waktu gue repost ke instastory gue, banyak yang minta ini untuk dibahas. Makanya sekarang gue bahas disini. Nah ini dia postingan instastorynya bisa lo liat di layar. Jadi ini tuh soal logika ada premisnya disini. Semua artis itu seksi dan premis keduanya ada orang seksi yang jarang mandi. Terus ternyata orang ini ngerasa pas ngerjain soal itu kayak keinget gue gitu ya. Gara-gara ada orang seksi yang jarang mandi. Ya jadi mungkin gue dianggap orang seksi dan emang sih secara faktanya gue jarang mandi. Nah terus disitu ditanya pernyataan yang paling tepat berdasarkan premis itu tuh apa ya. Nah pilihan yang pertama itu ada orang yang jarang mandi dan seksi. Pilihan yang kedua B. Semua yang jarang mandi seksi. Pilihan C ada orang yang seksi yang tidak jarang mandi. Pilihan yang D ada artis yang jarang mandi. Pilihan yang E ada orang seksi yang adalah artis. Sekarang gue kasih waktu 3 detik untuk lo jawab dulu. Jawaban lo apa? Mana pernyataan yang paling tepat berdasarkan premis di atas? Ya 3 detiknya udah habis. Jawabannya adalah A. Ada orang yang jarang mandi dan seksi. Banyak yang mempertanyakan jawaban ini. Salah satunya misalnya mikirnya. Loh kalau kayak gitu kok yang premis 2 nya gak kepake? Maksudnya eh premis 1 nya gak kepake. Artisnya dimana nih? Kok gak dibahas gitu ya? Di dalam jawaban A ini gitu kan. Karena jawaban A itu kan ada orang yang jarang mandi dan seksi. Itu cuma pake premis kedua. Dimana ada orang seksi yang jarang mandi. Ya kalau misalnya ada A yang B. Ya otomatis ada dong B yang A. Ya kan? Ada orang seksi yang jarang mandi. Ya berarti ada nih orang yang jarang mandi dan seksi. Tapi pertanyaan berikutnya. Emangnya pernyataan B, C, D, E itu salahnya dimana sih? Nah sekarang gue bahas ya. Pernyataan yang B. Semua yang jarang mandi itu seksi. Ya jelas salah ya. Gak ada ya di premisnya. Premisnya cuma bilang ada orang seksi yang jarang mandi. Ya belum tentu dong semua yang jarang mandi itu seksi. Ya kan? Nah terus jawaban C. Ada orang yang seksi yang gak jarang mandi. Nah ini kenapa salah nih? Ya kita gak tau dong. Karena kan di premisnya itu cuma ada adanya orang seksi yang jarang mandi. Kalau yang gak jarang mandi ada gak? Ya kita gak tau dong. Itu sama aja kayak misalnya kayak gini. Lo lagi polling nih. Ya lo lagi bikin survei deh gitu. Lo nanya-nanyain orang. Eh lo suka ketoprak gak? Terus misalnya dia jawab. Suka. Nah pas lo dapet data ada orang yang suka ketoprak ini. Kan lo dapet dong informasi bahwa ada orang yang suka ketoprak. Tapi bisa gak pada saat itu lo narik kesimpulan. Oh berarti ada nih orang yang gak suka ketoprak. Enggak kan? Enggak tau kan kita? Nah jadi berdasarkan premis ini kita gak bisa narik kesimpulan bahwa ada orang yang seksi dan gak jarang mandi. Itu untuk jawaban C ya. Terus jawaban D. Nah ini yang paling banyak jawab gitu ya. Maksudnya orang-orang biasanya jawabannya jawaban D ini. Dan dipertanyakan juga kenapa jawabannya bukan D. Jawaban D ini kan ada artis yang jarang mandi. Nah orang-orang mikirnya kan gini ya. Premis satunya kan semua artis itu seksi. Abis itu ada orang seksi yang jarang mandi. Nah orang mikirnya ya kalau kayak gitu berarti ada dong artis yang jarang mandi. Salah. Iya kan? Kenapa salah? Karena gini ya. Semua artis itu seksi bukan berarti semua yang seksi itu artis. Nah jadi kalau kita ngeliat di premis dua nih. Ada yang seksi terus dia jarang mandi. Kita bisa narik kesimpulan gak kalau yang seksi itu artis? Ya enggak dong. Karena kan lagi-lagi ya. Semua artis itu seksi. Tapi bukan berarti semua yang seksi itu artis. Makanya dari sini kita gak bisa narik kesimpulan bahwa dari yang seksi itu tuh udah pasti itu adalah artis. Itu satu. Yang kedua kita bahkan gak bisa menarik kesimpulan bahwa ada artis. Nah jadi berdasarkan premis satu semua artis itu seksi kita gak bisa narik kesimpulan bahwa artis itu sendiri ada gitu loh. Bahwa ada nih artis itu gak bisa. Let alone jarang mandi gitu kan. Ada artisnya itu sendiri aja belum tentu. Kenapa bisa kayak gitu? Gini kita coba terapin ke konteks lain ya. Misalnya ada premis gitu kan. Semua yang ber IQ 200 itu jenius. Nah apakah berarti ada yang ber IQ 200? Kalau berdasarkan premis itu gak tau dong ya kan. Kita gak tau ada atau enggak. Tapi kalau ada dia pasti jenius. Karena semua yang IQ 200 pasti jenius. Ada gak nih orangnya atau entitasnya yang IQ 200? Ya gak tau gitu. Kalau dari premis itu kita gak tau. Kita cuma taunya semua yang IQ 200 pasti jenius. Tapi ada atau enggak orangnya atau entitasnya itu gak diketahui. Nah itu ya kenapa jawaban D juga salah. Terus jawaban E. Ada orang seksi yang adalah artis. Nah sama ya. Ini kan menunjukkan bahwa berarti ada nih artis kan. Padahal ya kita gak tau ada artis atau enggak. Karena premisnya cuma semua artis itu seksi. Nah itu udah jelas belum? Bahwa jawaban B, C, D, E itu jadinya salah. Dan yang bener cuma yang A. Yaitu ada orang yang jarang mandi dan seksi. Sesuai dengan premis yang kedua. Yaitu ada orang seksi yang jarang mandi. Dan premis ini menurut si orang yang nge-post instastory ini tuh mendeskripsikan gue katanya. Jadi gue adalah orang yang jarang mandi dan seksi. Oke berikutnya banyak yang nanya juga ke gue bisa gak sih kan dibikinin gambar diagram fan-nya. Nah this is a very interesting request karena gue gatel banget pengen ngomentarin diagram fan yang sering dijadikan memes gitu dimana-mana. Tapi in a way yang hmm gitu ya bikin gatel gitu. Nah kenapa tuh jadi gini. Diagram fan gue ceritain dikit ya. Diagram fan itu kan konsepnya lingkaran yang berisi semua entitas yang memenuhi definisi yang sama. Nah sebenernya entitas ini intinya hal or whatever lah ya intinya sesuatu apapun itu ya yang mereka tuh memenuhi satu definisi yang sama. Contohnya ya misal gue bikin diagram fan. Diagram fan mantan kaninya. Nah isinya itu isi dari lingkaran ini itu adalah semua yang memenuhi definisi mantan kaninya. Nah misalnya definisi mantan kaninya itu adalah orang yang pernah pacaran sama kaninya. Nah kalau kayak gitu anggota di dalam diagram fan itu dimasukin nih mantan satu, mantan dua, mantan tiga, mantan empat. Dan seterusnya gue gak inget ada berapa. Nah di dalam diagram fan itu masuk di itu semua entitas yang memenuhi definisi dari mantan kaninya. Sekarang kita coba pake diagram fan lain ya. Diagram fan misalnya diagram fan dari rumah, habis itu lemari sama baju. Nah gimana nih gambarnya? Apakah lingkaran rumah terus di dalamnya ada lingkaran lemari dan lingkaran baju atau gimana? Jawabannya adalah lingkarannya gak pisah-pisah ya. Jadi diagram fannya rumah itu gak bisa diisi sama lemari. Kenapa? Karena lemari gak bisa memenuhi definisi dari rumah gitu kan. Misalnya kita definisiin rumah itu tempat tinggal. Nah apakah lemari bisa kita definisiin sebagai tempat tinggal gitu? Kan enggak kan lemari kan tempat taruh baju gitu ya. Nah jadi dia gak bisa dong masuk ke dalam anggota rumah. Walaupun of course ada orang yang misalnya kan tapi lemari bisa jadi rumah juga. Ya oke misalnya ada orang yang tinggal di lemari. Oke let's say lemari juga anggota dari situ. Tapi you get it lah ya karena poinnya adalah gue mau nunjukin gimana kita menggunakan diagram fan. Nah sekarang kalau baju bisa gak dimasukin ke dalam diagram fannya rumah ini? Gak bisa dong ya kan karena lagi-lagi baju gak bisa memenuhi definisinya rumah gitu. Baju bisa gak jadi tempat tinggal. Misalnya oh iya gue tinggalnya dalam baju gitu. Mungkin tempat tinggal tikus kali ya bisa. Tapi kalau tempat tinggal kita gak ya jadi gak bisa nih definisiin sebagai rumah. Nah tapi again seperti yang gue bilang tadi definisi dalam bahasa ini kan juga cair ya. Maksudnya ya bisa aja kayak tadi misalnya. Enggak sih menurut gue lemari juga bisa didefinisinya sebagai rumah. Oke that's okay. Yang penting you get the concept. Yang penting lo dapet poinnya apa itu diagram fan dan gimana pake diagram fan. Nah sekarang kita buat diagram fan untuk premise-premise ini ya. Premise dari stories tadi nih. Dari instastory tadi. Semua artis itu seksi. Itu berarti diagram fan-nya kayak gimana sih? Nah berarti kan kita bikin lingkaran diagram fan dari seksi ya berarti ya. Nah dari seksi orang seksi gitu ya. Nah dari diagram fan orang seksi ini semua artis masuk ke dalamnya gitu kan. Berarti diagram fan-nya artis ada di dalam diagram fan-nya orang seksi ini. Oke jadi kalau misalnya nanti ada nih yang masuk ke dalam. Kategori artis dia pasti masuk ke dalam kategori orang seksi. Karena semua artis itu seksi gitu ya. Nah terus yang kedua ada orang seksi yang jarang mandi. Nah sekarang diagram fan-nya orang seksi tadi gimana berarti? Nah kan lingkaran seksinya paling gede ya. Nah terus lingkaran si artisnya di dalamnya. Nah ada orang seksi itu berarti dia bisa di dalam lingkaran artis tapi dia bisa juga di luar lingkaran artis ya kan. Si orang seksi ini ya. Yang dimana dia jarang mandi. Kita bikin satu lingkaran lagi nih. Diagram fan dari orang jarang mandi. Nah jadi ada orang seksi yang memenuhi juga definisi dari orang jarang mandi gitu kan. Nah jadi ada orang seksi yang masuk ke dalam diagram fan-nya jarang mandi. Nah jadi kayak gini ya gambar diagram fan untuk premis-premisnya. Nah sekarang masuk kepada diagram fan dan memes yang gue bilang tadi. Lo pernah lihat gak sih memes, diagram fan yang misalnya contohnya nih. Misalnya ada lingkaran aku, habis itu ada lingkaran satu lagi yang beririsan sama lingkaran aku ini. Dikasih namanya pacar kamu gitu kan. Terus tengahnya dikasih panah. Mencintai kamu dengan tulus dan apa adanya. Nah jadi maksudnya gambar ini mungkin maksudnya adalah nih gue sama pacar lo tuh sama-sama lo mencintai lo gitu ya. Tapi ini gak tepat dong ya kan. Karena kalau misalnya digambarin kayak gini jadinya apa? Artinya ada suatu entitas yang disebut sebagai mencintai kamu apa adanya ini. Yang memenuhi definisi aku dan definisi pacar kamu. Padahal bukan gitu kan maksudnya. Nah jadi gambar yang benar adalah kita bikin diagram fan mencintai kamu dengan tulus. Atau orang yang mencintai kamu dengan tulus. Di dalamnya ada lingkaran aku dan lingkaran pacar kamu. Karena dua-duanya sama-sama memenuhi definisi. Orang yang mencintai kamu dengan tulus dan apa adanya. Gitu. Itu ya tadi pembahasannya mengenai premis-premis di soal ini. Dan diagram fan-nya. Dan juga tentang penggunaan diagram fan dalam memes. Memes. Let me know what you think about this di comment section below. Dan sampai jumpa di episode breakdown berikutnya. Terima kasih telah menonton!